Intro Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI dalam gerakannya tidak hanya nostalgia akan tetapi juga harus memunculkan terobosan politik sosial dan ekonomi budaya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jawa Tengah, Harjanto. Dalam konferensi cabang atau konfercap Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ekskarisidenan gedu di Joglu Tanjung Magelang 13 Maret 2021 lalu. Konfercap ini diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten Purworejo, Kebumen, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Ya Pak, untuk melihat alumni GMANI ini kedepannya ini seperti apa sih Pak? Pak Bagaimana? Bidang ideologi harus menemukan bagaimana Pancasila itu harus menjadi bagian way of life-nya teman-teman PAGMNI. kemudian dalam bidang ini kita akan mengembangkan bagaimana operasi didorong untuk bisa berkembang dan menjadi kemudian ekonomi rakyatan melalui konfercap tersebut mampu kembali sulut para pejuang pemikir dan pemikir pejuang sebab menurutnya di era kemajuan zaman yang terang-terangan menunjukkan perpecahan dan intoleransi persatuan alumni gerakan mahasiswa nasional Indonesia harus hadir dengan kader-kader militan yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia Pancasilais bersifat intelektual independen dan terbuka dengan saling menghormati Pancasilais dan Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pancasilais dan Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pancasilais dan Undang-Undang Basar Anggara rumah Tandre Persatuan Alumni Kemeni Pancasilais dan Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terima kasih telah menonton.